semakin menonjol juga tapi lebih terasa kenyal dan juga lembut Bismillahirrohmanirrohim Halo sahabat sehat kembali lagi bersama saya Aini ya tentunya bidan online karena sering banget muncul di media sosial nah sebelum lanjut ke pembahasan dan ke video jangan lupa kasih subscribe-nya dulu agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten seputar kesehatan tips tentang kehamilan, parenting ya biji bayi dan pokoknya tentang kesehatan ya nah di video kali ini yang kita bahas itu juga seputar pertanyaan kalian yang banyak sekali ditanyakan di video kami sebelumnya di youtube maupun media sosial lainnya yaitu tentang tanda-tanda apa saja sih tanda-tanda hamil nah yang pertama adalah perut kembung biasanya ya selain keluhan menstruasi perut kembung ini juga terjadi di awal kehamilan ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon biasanya ibu hamil akan mengalami itu perut kembung dan juga disertai dengan konstipasi tanda yang kedua adalah mual muntah di pagi hari atau istilah medisnya itu biasa disebut dengan morning sickness morning sickness ini terjadi di awal kehamilan dan akan hilang sendiri seiring berjalannya waktu ya semakin usia kehamilan itu semakin tua dia akan semakin hilang sendirinya dan hal ini juga disebabkan karena adanya peningkatan hormon juga tanda yang ketiga itu kelelahan jadi awal-awal kehamilan biasanya kita akan mengalami yang namanya sedikit-sedikit lelah ini juga disebabkan karena adanya peningkatan hormon progesteron sehingga menyebabkan ibu itu gampang lelah dan hal ini juga disertai dengan nyeri otot atau nyeri sendi ya tanda yang keempat adalah kram perut disertai dengan bercak darah ini disebabkan karena adanya implantasi janin kerahim implantasi itu apa? penempelan bakal janin kerahim itu akan mengalami yang namanya bercak darah darahnya yang seperti apa? seperti saat moment itu ya warnanya merah muda sampai merah kecoklatan ini itu biasanya jumlahnya lebih sedikit dari pada saat moment seruasi dan disertai dengan kram perut nah kalau moment itu biasanya juga kram perut tapi kalau ibu hamil itu kram perutnya lebih ringan daripada moment dan biasanya bercak darah ini hanya keluar kurang lebih 3 hari kalau lebih dari 3 hari itu berarti bukan hamil tapi tanda moment seruasi seperti itu ya bun tanda yang kelima adalah perubahan pada buah dada jadi buah dada akan terasa semakin membesar akan semakin tegar dan hitam-hitamnya itu akan semakin melebar serta yang menonjol itu akan semakin menonjol juga tapi lebih terasa kenyal dan juga lembut ya dan tanda-tanda tersebut juga disertai dengan sering buang air kecil ya perasaan yang berubah-ubah atau mudi dan juga disertai dengan terlambat height jadi kalau bunda mengalami tanda-tanda tersebut yang sudah saya jelaskan disertai dengan terlambat height maka saran dari kami segera lakukan pemeriksaan sederhana yaitu PPTES atau pemeriksaan TESPE atau lebih baiknya segera lakukan pemeriksaan kebidahan atau dokter spesialis kebidahan dan kandungan agar kalau misal bunda itu benar-benar hamil segera diberikan vitamin atau terapi untuk bunda dan juga janin yang ada di dalam perut bunda agar bunda selalu sehat dan dedik bayinya juga selalu sehat sampai sini paham? nah kalau belum paham silahkan tuliskan di komentar jangan lupa follow salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati